Diduga hendak menjual anak gadisnya ke pria hidung belang, seorang ibu dikroyok warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang kesal tak hanya memukul korban, beberapa dari warga bahkan ikut menggunting rambut hingga menelanjangi korban. Video amatir mengabadikan aksi pengeroyokan yang dilakukan sejumlah warga terhadap seorang ibu di jalan galangan kapal Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak hanya memukul korban, beberapa dari warga bahkan menggunting rambut dan menelanjangi korban. Aksi pengeroyokan berawal saat korban diduga memaksa dan hendak menjual anak gadisnya ke pria hidung belang. Korban diduga selesai bertransaksi dengan seorang pria hidung belang lewat aplikasi dating yang berada di handphone anaknya. Sang ibu meminta agar keinginan dipenuhi sang anak, namun sang anak menolak dan melaporkan ke tetangga rumahnya. Yang korban ini mempunyai anak gadis ya, anak gadis. SMP dan di handphonenya itu ada aplikasi MiChat, ada aplikasi MiChat, terus ada laki-laki chat, tapi yang pilih HP itu adalah orang tuanya. Terjadilah transaksi antara si laki-laki dengan orang tuanya. Tapi si Anang tidak tahu ini, si Anang tidak tahu. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan mendamaikan warga. Polisi masih mendalami motif pasti penyebab pengeroyokan seorang ibu yang diduga kuat hendak menjual anak gadisnya ke pria hidung belang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Finn, E-News, melaporkan.